Bagaimana mungkin Allah berarti yang jamil, yang indah, sementara kita beribadah kepadanya tidak dengan perkara-perkara keindahan tidak mungkin Jadi Allah harus dibadai dengan perkara-perkara keindahan yang dia mencintainya, baik perkataan, perbuatan, ataupun perangai Ibu sholat memperbagus diri, ya ibu sholat memperbagus diri, sisi apa semuanya, sisi bacaan dan gerakan, itu ibu memperbagus diri Kenapa ibu memperbagus diri, ibu paham Allah al-jamil, ada dua tinjauan, yang pertama pengetahuan, kita tahu persis Allah milik keindahan Oleh karena itu, tinjauan aplikasi jangan sampai kita beribadah kepada Allah tidak dengan perkara keindahan Maka ibu berwudu, ibu pastikan wudunya sah Kemudian ibu memakai baju, menutup aurat Saat ibu mengupayakan sebaik-baiknya baju, yang tidak asal-asal segera menutup aurat, tidak Sebaik-baiknya baju, sudah begitu dikasih parfum, boleh ibu sholat di rumah pakai parfum? Boleh Kemudian ibu, karena posisinya di rumah, bisa setiap saat sebelum wudu, siwat dulu, karena di rumah posisinya Di kamar mandi, makan dengan pasta gigi, gitu ya Jadi ibu berusaha semak-semak mungkin dengan perkara-perkara keindahan Di dalam beribadah kepada Allah Kemudian menghadapi blak, ibu takbir Allah Ibu upayakan yang ibu baca, hati ibu hadir Nanti ruku, Allah Akbar Hati mengikuti apa yang beli sana Jadi ibu menunjukkan Allah dengan perkara-perkara keindahan di dalam beribadah kepadanya Soalnya Allah al-jamil, pemilik keindahan Terima kasih telah menonton!